Saudara sepinya minat pengunjung membuat seluruh lantai dua pasar tradisional di kota Pontianak tidak optimal. Pemerintah diminta menggandeng pihak swasta maupun BUMN untuk dapat menggunakan lantai dua pasar tersebut. Sempat dioperasionalkan namun sepi pengunjung membuat seluruh lantai dua pasar tradisional di kota Pontianak tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya. Dibangun menggunakan dana APBD yang cukup besar, namun hingga saat ini pasar yang tersebar di enam kecamatan ini tanpa ada aktivitas. Sebagian besar pedagang mengaku para konsumen sepertinya enggan membeli dagangan ke lantai dua. Di samping kecilnya lapak yang diberikan pemerintah turut menjadi alasan. Melihat persoalan ini seolah tidak ada solusi, Pemkot Pontianak diminta menata ulang seluruh lantai dua pasar sekota Pontianak. Kita minta satu, jadi renovasi, artinya kiosknya dilebarkan, kemudian pelatarannya dilebarkan sehingga ruang gerak orang di atas itu lebih maksimal. Jadi kita minta di perindah ini bekerjasama dengan BUMN, BUMD, kemudian perusahaan-perusahaan swasta. Apa yang bisa dilakukan di lantai atas? Satu, ATM Center, PDAM, terkait dengan pelayanan payment point, PDAM, kemudian relen, pegadaian, termasuklah misalnya ada toko emas, ada kooperasi-kooperasi yang menyediakan pembiayaan. Anggota DPRD Kota Pontianak, Mujiono, menambahkan sinergitas antara Pemkot dengan BUMN maupun swasta ini diharapkan dapat memberikan efek positif yang berdampak pada pemanfaatan serta bertambahnya pada Kota Pontianak. Terima kasih.